selamat pagi saya akan coba membuat tutorial pendek ya berkaitan dengan penggunaan aplikasi ini iCalendar jadi kalau kita punya acara seringkali kita lupa gitu ya terutama saya dan agar tidak lupa kita save di kalender handphone nah seringkali sebagai peserta misalnya itu agak repot ya buka kalender kemudian save acaranya dan seterusnya walaupun sebenarnya itu sangat mudah hanya seringkali kita perlu yang cepat begitu dalam dua kali klik itu bisa maksimum ya dua kali klik itu bisa langsung tersimpan di kalender sementara kalau kita nge-save sendiri itu mungkin perlu beberapa kali klik gitu nah saya menemukan aplikasi ini eh oke itu saya Google saja iCal iCal maker ya iCal maker ini iCal ICal maker nah kurang lebih seperti ini tampilannya ini kalau Ibu dan Bapak sudah pernah membuat satu event maka ada di sini ini ada tiga ini event yang yang saya buat kemarin untuk acara besok nah sekarang andekan ini kosong maka caranya mudah sekali sebagai panitia tentunya ya jadi kalau sebagai panitia kan kita memang bisa lebih nggak papalah repot sedikit gitu ya asal pesertanya ingat dan banyak yang datang caranya tinggal buka ini iCal.maruda.com kalau lupa kita bisa googling saja iCal maker new kemudian event title misalnya oldtah dasabta erwin gitu ya irawan old day no date nya itu bisa di cari saja disini untuk menghindari kesalahan format biasanya saya klik-klik saja ini ulang tahun saya 17 April eh emang tolong diingatkan jam 5 pagi misalnya kemudian date n nya itu ya ambil saja jam 7 pagi gitu ya description ini hari ulta Pak Erwin nah ini bisa Ibu dan Bapak tambahkan saja gitu ya disini supaya peserta jelas ini ruangannya dimana begitu ya kalau offline bisa diketik saja ruangan apa kalau online ya ketik saja Zoom meeting room ya nah disini kalau misalnya url nya sudah ada jadi Zoom meeting linknya sudah ada bisa di copy paste ke sini kalau tidak ada biarkan kosong save and close nah ini sudah ada nih kalender kita nah sekarang tinggal kita generate iCal jadi ini tinggal di klik pilih dulu yang mau di generate kemudian generate iCal oke nah disini ada ini option ya jadi iCal kalendernya itu mau dikasih reminder kapan misalnya one day before gitu ya jadi tanggal 16 April tahun depan tuh Ibu dan Bapak sudah menerima ini ya pengingatnya nah disini tulisan yang muncul di warning pengingatnya tuh apa misalnya reminder ulta Pak Erwin begitu ya show more option rasanya tidak ada bila perlu tulis saja ini busy begitu kemudian oke download iCal with option save file jadi akan di save dalam format ICS ya my events oke nah sekarang kita lihat di dokumen download nya nah ini adalah hasilnya ya ini my event dot ICS ini nah ini kalau di klik di double klik dan ini bisa dikirimkan kemana-mana ya jadi kalau ini double klik nah nanti akan muncul kalender aplikasi kalender di komputer peserta atau handphone atau ponsel peserta nanti disini akan muncul akun email yang mana yang untuk sebagai tempat untuk menyimpan event ini ya biasanya kalau kita punya satu akun aja ini tidak ada gitu ya kalau ada ya tinggal dipilih aja masuk ke yang mana nah ini default saya disini di oke kan maka nanti di kalender itu akan muncul ini ya akan muncul ini langsung dalam dua kali klik kalau di di handphone atau komputer peserta ya tinggal di download kemudian double klik maka akan langsung masuk ke sini jadi demikian tutorial singkatnya nah ICAL ini sudah ada di sistem zoom sudah ada di sistem google meet juga ada cuman untuk bisa menghasilkan itu kan kita harus jadi panitia dulu ya karena harus pegang ininya apa zoom akunnya atau google meet akunnya begitu dan seringkali juga yang seperti itu tidak disadari oleh peserta bahwa itu bisa di klik gitu ya untuk di save kurang lebih seperti itu nah kalau dengan cara inilah dengan sengaja panitia menyebarkan sehingga peserta juga punya awareness ya punya kesadaran atau rasa penasaran ini kalau di klik apa yang terjadi begitu ya demikian terima kasih mudah-mudahan bisa diaplikasikan untuk acara ibu dan bapak sekalian selamat pagi